Berbagai cara yang dilakukan pemudik menghindari mobil elf yang mengangkut pemudik langsung ditilang dan sopirnya masih dimintai keterangan. Yang lebih hampir setengah jam. Mendapatkan itu kami langsung bergerak ke sini beserta tekan dari PGR. Kebetulan kami kedapatan orang yang mudik dari Semarang mau pulang ke Ngaui. Sementara menurut sopir mobil elf, Rizky Dimas mengaku sengaja menurunkan pemudik di ruas jalan tol karena di depannya ada cekpoin. Ia juga memasang tarif 300 ribu rupiah untuk setiap satu penumpangnya. Yang di depan itu kan juga ada cekpoin, Pak. Kan gak boleh pergi. Jadi kan ini rumahnya kan juga Ngaui, Pak. Ya turunnya di sini, Pak. Yang aman, Pak. Gak ada operasi. Ini rombongan apa, kulit bangunan? Rombongan kulit bangunan, Pak. Dari mana, Mas? Dari Semarang, Pak. Mau ke? Mau ke Ngaui juga. Ini tadi ambilnya gimana di sana tadi? Ambilnya itu sudah ada koling-koling dulu, Pak. Sebelumnya itu ini kulit bangunan yang di sana itu proyek sudah selesai, kulit bangunan itu telpon, Pak. Selanjutnya, para pemudik yang diamankan langsung diserahkan ke petugas BPBD dan Dinas Kesehatan untuk diperiksa kesehatannya. Setelah itu dilakukan isolasi di kantor desanya masing-masing. Ito Wahyu, CTV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!